Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat The Praise kembali bersama saya Sohan Diasan dalam ngopi ngobrol politik indonesia ThePrez.id agar saya, anda dan kita semua faham tentang politik Sobat The Praise, aksi masa yang menolak proyek ekositu di Pulau Rembang Provinsi Kepulauan Riau tidak hanya melibatkan warga tempatan tetapi juga sudah mendapat dukungan luas dari masyarakat di daerah lain di Indonesia Dukungan itu tidak hanya datang dari warga Melayu yang ada di Sumatera, Bangka Belitung, Kalimantan, dan lain-lain tetapi juga dari suku lain yang merasa senasib dan bersimpati dengan penduduk Pulau Rembang Dua organisasi kemasyarakatan terbesar di Indonesia Nah Datul Ulama atau INU dan Muhammadiyah juga ikut mendesak untuk menghentikan proyek itu Ketua Umum Pengurus Besarna Datul Ulama PBNU Yahya Holil mengatakan investasi harus dikembalikan ke tujuan asalnya yakni kemaslahan masyarakat dan peluang untuk meningkatkan tarap hidup masyarakat khususnya di lingkungan destinasi dari investasi isu sendiri dan masyarakat tidak boleh menjadi korban Apapun juga kata Gus Yaya, kesentosaan dari masyarakat itu nomor satu risiko-risiko investasi itu hitungannya kemudian Gus Yaya mengenjakan ini dalam konferensi pers mengenai isu disumur tahir di kantor PBNU di Jakarta pada Jumat 15 September 2023 Sementara itu Pengurus Pusat Muhammadiyah menduding pemerintahan Presiden Jokowi gagal melaksanakan mandat konstitusi dengan mengusur masyarakat yang telah berada di sana jauh sebelum Indonesia merdeka Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik LHKP dan Majelis Hukum dan HAM MHH PP Muhammadiyah dalam keterangan tertulisnya menyebutkan bahwa masyarakat telah menepati pulau itu sejak 1834 jauh sebelum Indonesia merdeka 1945 Karena itu mereka mengkritik pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD yang menyatakan bahwa wilayah tersebut belum pernah digarap Faktanya, masyarakat di sana telah ada sejak 1834 Menko Polhukam nampak jelas posisinya membela kepentingan investor swasta dan menutup mata pada kepentingan publik termasuk sejarah sosial budaya masyarakat setempat yang telah lama hidup di pulau tersebut Demikian keterangan tertulis PP Muhammadiyah Rabu 13 September 2023 Sobhada Peris Kisiru Rempang ini memperlihatkan sikap pemerintahan Jokowi yang sudah kehilangan rasionalitas untuk menentukan mana yang prinsip dan mana yang sekunder Seperti orang yang berada di dalam tekanan hebat yang akan melakukan apapun agar bisa terbebas dari tekanan itu Hal ini tertermin dari statement Menteri Investasi Mahlil Lahadalia yang menyatakan pemerintah tengah berkompetisi untuk merebut investasi asing termasuk dalam proyek Rempang Eco City yang salah satu pemodalnya adalah Raksasa Kaca dari China Sini Yigeru Kalau kita terlalu lama memangnya mereka itu mau menunggu kita Kita butuh mereka Ujar Mahlil di Batam seperti dikutip antara Senin 18 September 2023 Proyek Eco City di Pulau Rempang ini berada di area seluas 17 ribu hektare Proyek ini akan merubah pulau tersebut menjadi kawasan pengembangan terintegrasi untuk industri, jasa komersial, agrowisata, residensial, dan energi baru diterbarukan Nilai investasi sebesar 381 triliun rupiah dan penyerapan 306 ribu orang tenaga kerja dari proyek ini menjadi alasan pemerintah untuk segera mewujudkannya Terdesaknya pemerintah ini membuat aparat di lapangan mendatangi warga agar menyerahkan lahana rumahnya serta bersedia untuk ditempatkan di lokasi yang telah disediakan Keengganan warga untuk meninggalkan kampung halamannya dijawab dengan pengeran pasukan untuk mengeluarkan warga secara paksa dari kampungnya Namun warga menolak dan penolakan itu bukan semata karena soal ganti rugi tetapi juga karena mereka tak ingin kehilangan identitasnya sebagai orang Melayu Tanah atau lahan bagi suku-suku di Indonesia bukan hanya segedar aset yang bernilai ekonomis tetapi juga adalah identitas yang memiliki nilai sosial dan budaya Dengan tanah itu mereka disebut orang Melayu Karena tanah itu pula mereka bisa pulang dan mudik setelah bertahun-tahun pergi merantau Di Pulau Rempang ada 16 kampung tua atau pemungkiman warga asli yang terdiri dari suku Melayu suku orang laut dan suku orang darat yang diakini telah bermungkim di pulau itu sejak tahun 1834 Pulau itu terdiri dari dua kelurahan yakni Rempang Cate dan Sembulang keduanya masuk dalam wilayah kecamatan Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau Sikap pemerintah seperti orang kalap yang terdesak hutang yang menganggap cash money sebagai satu-satunya cara untuk keluar dari liritan hutang itu sehingga semua aset harus diuangkan tanpa melihat ada warga negara yang harus dilindungi kehidupannya sebagai amanat konstitusi dan menjadi alasan berdirinya negara ini Kekalapan pemerintah Jokowi ini membuatnya sudah tidak waspada dengan debt trap atau nyebakan hutang Cina yang telah banyak menjerat negara-negara lain sebagai mangsanya Sobat Depris Kasus Rempang yang telah menjadi isu nasional dan pemberitaan di media internasional ini membuat publik melirik kepada tiga bakal calon presiden yang akan bertanding di Pemilu 2024 berdatang Publik ingin tahu gagasan, ide, dan apa yang akan mereka perbuat setelah terpilih menjadi presiden Karena kasus rempang bukan kasus yang pertama investasi yang mengusur warga asli dan masyarakat adat namun terus berulang sepanjang perjalanan negeri ini Bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo berpendapat Pemerintah segera turun tangan dalam penyelesaian masalah rempang dan tidak membiarkan terlalu lama Sekarang juga pemerintah segera turun tangan jangan lama-lama apalagi aparaturi ya mesti bisa menyelesaikan dengan sangat cepat Kalau itu tidak bisa diselesaikan maka itu nanti akan menjadi inspirasi untuk yang lain kata Ganjar di Jakarta 17 September 2023 Sementara bakal capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengkritisi bentrok warga dan aparat di Pulau Rempang Batam yang terkait dengan proyek strategis nasional Rempang Ecosity ini Anies menilai harus ada yang dikoreksi jika kegiatan investasi justru memicu penderitaan rakyat Kalau kegiatan investasi justru memicu penderitaan justru memicu konis yang tidak sehat di dalam kesejahteraan masyarakat maka ini perlu ada langkah-langkah koreksi kata Anies di Jakarta Selasa 12 September 2023 Anies menyebut tujuan dari investasi bukan sekedar memperkaya investor melainkan meningkatkan kesejahteraan rakyat Menurutnya investasi harus mengedepankan frisip keadilan karena keadilan itu harus dikedepankan dalam situasi apapun Anda pun Prabowo Subianto bakal calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju sejauh ini belum terdengar komentarnya Ya bisa dipahamilah karena dari ketiga baca pres itu Prabowo satu-satunya bakal calon presiden yang ada di dalam pemerintahan Jokowi yang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan Sobat Depris pandangan seorang bakal calon presiden tentang kasus rempang sedikit banyak akan berpengaruh pada tingkat dukungan karena rempang saat ini telah menjadi batu ujian sekaligus lenwap untuk penyelesaian kasus serupa di masa yang akan datang Perlawanan anak-anak Melayu di rempang itu adalah bentuk sanggah terhadap Raja Lalim dan bagian dari pembelaan terhadap martabat dan kehormatan Hal itu tergambar dalam pepatah Melayu yang sering mereka ulang di dalam aksinya Raja Alim, Raja disembah Raja Lalim, Raja disanggah Lebih baik mati berdiri daripada hidup dengan kepala tergenduk Demikian perbincangan kita kali ini Semoga bermanfaat dan menambah wawasan Sampai jumpa dalam perbincangan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh